Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mewajibkan warga dari luar Jakarta untuk memiliki surat izin jika ingin masuk wilayah DKI di tengah penerapan PSBB. Anies Baswedan meminta petugas di lapangan untuk tegas meminta warga memutar balik jika tidak memiliki surat izin tersebut. Untuk mengetahui implementasi aturan, kita bergabung dengan reporter Putri Amanda dan Juru Kamera Yusuf Fajar dari Gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Amanda, bagaimana kondisi terkini dari cekpoin Gerbang Tol Cikupa setelah adanya peraturan Gubernur mengenai surat izin masuk wilayah DKI? Amanda. Ya Rudy, berdasarkan patahuan kami memang sejak pagi tadi, sejak pukul 6 pagi, memang kami lihat di sini masih banyak kendaraan yang melintasi tempat saya melaporkan pada saat ini, yaitu di Gerbang Tol Cikupa. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa petugas yang berjaga di sini masih mendapati pengemudi yang akan melakukan perjalanan mudik. Kami juga sempat mempantau bahwa memang dokumen yang telah diterbitkan di dalam pergub nomor 47 tahun 2020 juga telah dicek oleh para petugas yang berjaga di sini. Jadi bagi mereka yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah DKI Jakarta, petugas yang berjaga di sini juga sudah melakukan pengecekan dokumen-dokumen tersebut. Dan untuk informasi juga bahwa Tol Cikupa ini merupakan pindahan dari Tol Bitung yang dimana dinilai Tol Cikupa ini lebih efektif dalam melakukan pengawasan larangan aturan mudik dalam operasi ketupat jaya tahun 2020. Selain itu juga pertimbangan lainnya adalah untuk meningkatkan keamanan petugas untuk menghindari dari kecelakaan alu lintas dalam waktu operasi larangan mudik di lokasi. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa memang per hari ini tanggal 16 Mei 2020 data dari pukul 4 pagi hingga pukul 6 pagi tadi sudah tercatat 5 kendaraan yang diputarbalikan oleh petugas yang berjaga di Tol Cikupa yang terbagi menjadi 3 kendaraan pribadi dan juga 2 kendaraan umum. Jadi total per hari Jumat kemarin tanggal 15 Mei 2020 memang sudah ada 31 kendaraan yang diputarbalikan oleh petugas di Tol Cikupa. Kami juga mendapatkan informasi bahwa dari Bitlantas Folda Metojaya sudah ada sebanyak 18.225 kendaraan yang diputarbalikan di jalan Tol bahkan juga ada di jalan Arteri selama 20 hari operasi ketupat jaya yang dimulai pada tanggal 24 April kemarin hingga tanggal 13 Mei 2020. Untuk di pos pemantauan terpadu di Cikupa juga ini ada sebanyak 4.079 kendaraan yang diputarbalikan oleh petugas yang berjaga di sini dan dibagi menjadi kendaraan pribadi yaitu sebanyak 2.472 kendaraan pribadi untuk kendaraan umum hanya sebanyak 1.607 kendaraan. Dan untuk informasi juga bahwa sebanyak 6.264 kendaraan diminta putarbalik di pos pemantauan di Tol Cikarang Barat dan untuk di jalan Arteri ini juga diputarbalikan sebanyak 7.882 kendaraan. Untuk itu kepolisian juga menegaskan pihaknya akan terus memantau pergerakan masyarakat melakukan perjalanan mudik di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu pemantauan dilakukan di beberapa pos pemantauan di sejumlah wilayah yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Rudy Baik, terima kasih Putri Amanda atas laporannya pemirsa. Demikian laporan reporter Putri Amanda dan jurukamera Yusuf Fajar dari Gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Terima kasih telah menonton!